Shalom saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-2 namun sebaiknya kita bersatu dulu di dalam doa kita berdoa Bapak di dalam sorga terima kasih Tuhan buat waktu yang baik, waktu yang indah yang kau beri bagi setiap kami terima kasih Tuhan terkhusus kerinduan dengar-dengaran akan firman maka berfirman langkau Tuhan sebab kami siap untuk menarimanya Amin Shalom saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus sahabat terbaik dalam kasih Tuhan seperti yang saya sebut tadi bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-2 begini firman Tuhan saya becahkan buat kita semua persembahkan yang benar karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menesihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadahmu yang sejati janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah oleh pembaruan budi sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah apa yang baik yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna demikian firman Tuhan saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan Yesus Kristus sering sekali orang Kristen bahkan orang percaya memahami bahwa persembahan itu adalah materi atau sesuatu yang kita berikan ketika kita sedang melakukan ibadah di dalam ritual di dalam seremonial yang kita lakukan seperti biasanya apa yang dilakukan oleh orang percaya pada saat ini tapi pada saat ini Paulus merasa tergerak Paulus merasa penting ketika menuliskan Nats ini di tahun 57-58 Masehi untuk menegaskan kembali apa yang sesungguhnya yang menjadi persembahan bagi Tuhan apakah mau mengatakan bahwa materi yang kita persembahkan itu tidak berarti tidak benar menyala tidak juga tapi Paulus ingin menegaskan kembali makna sesungguhnya dari persembahan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan orang percaya itu sebabnya dia mengatakan agar kita mempersembahkan agar orang percaya brethren katanya dalam bahasa Inggris orang saudara seiman mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup persembahan yang kudus persembahan yang berkenan kepada Allah itulah ibadah yang sejati kalau kenapa penting sekali Paulus mengatakan persembahan tubuh itu sebagai persembahan yang hidup artinya secara sederhana Tuhan mau kita mempersembahkan kehidupan kita atau Tuhan tidak mau semua persembahan yang tidak hidup artinya hanya sebuah kematian di dalam kehidupan kita persembahan hidup itu adalah hidup untuk Tuhan persembahan hidup itu adalah bagaimana kita aktif di dalam setiap ibadah bagaimana juga yang ketiga persembahan hidup yang dimaksud adalah kehidupan yang dipimpin oleh roh kudus lalu yang kedua Paulus mengatakan persembahan yang kudus itulah ibadah yang sejati apa itu persembahan yang kudus persembahan kudus yang dimaksudkan oleh Paulus adalah persembahan yang terpisah atau hidup yang terpisah dari kebiasaan dunia ini itu sebabnya dikatakan harus berani tampil beda tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang dilakukan oleh dunia dengan keinginan bahwa apa yang berikut yang dimaksudkan oleh Paulus sebagai persembahan yang kudus itu yang kedua adalah dikonsekrasi untuk Tuhan artinya ada kepatuhan terhadap hukum perintah dan prinsip-prinsip Allah di dalam kehidupan kita ada kepatuhan kepatuhan dalam arti sebuah kesetiaan melakukan mengerjakan apa yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita lalu persembahan yang ketiga yang ditegaskan oleh Paulus sebagai persembahan yang sejati ibadah yang sejati itu adalah persembahan yang berkenan kepada Allah apa maksudnya persembahan yang berkenan kepada Allah itu tidak lain adalah menghormati dan mengasihi Allah itu sebabnya firman Tuhan mengatakan kasihilah Allah-Mu dengan segerap hati jiwa pikiran tenaga dan selalulah berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak lalu hal yang kedua persembahan yang berkenan itu tidak lain adalah mari kita menggunakan bakat talenta karunia yang ada pada kita dengan bijaksa seperti bagaimana kita mengelola apa yang ada pada kita untuk kemuliaan untuk digunakan sebagai berkat yang memberkati di tengah kehidupan kita lalu yang ketiga apa yang dimasuk persembahan yang berkenan kepada Allah itu tidak lain adalah kita mampu untuk mengorbankan atau mematikan keeguan kita untuk lebih memikirkan untuk lebih memberkati kepentingan orang banyak kepentingan orang lain di tengah-tengah kehidupan kita itu makanya Paulus merasa perlu untuk menegaskan hal itu di tengah-tengah kehidupan kita sebab apa sebab kita bisa menjumpai bahwa ketika nats ini dituliskan Paulus ingin memperkuat iman dan memberikan pengajaran rohania kepada orang percaya ketika itu agar tidak salah memahami ibadah yang sejati agar tidak salah memahami persembahan yang sesungguhnya yang berkenan di bagi Tuhan di dalam kehidupan kita itu sebabnya Paulus perlu menegaskan hal itu di tengah-tengah kehidupan kita bagaimana orang di Rom pada saat itu agar hidup kudus menghindari kebiasaan dunia membimbing untuk hidup di dalam kehendak Allah dan memahami lebih lagi apa tujuan hidup seungguhnya di hadapan Allah dan yang terakhir bagaimana mengajarkan prinsip ibadah secara rohani di dalam kehidupan kita Paulus perlu menegaskan Paulus perlu menuliskan hal itu di tengah-tengah jemaat Rom ketika itu itu sebabnya lebih tandas lagi Paulus mengatakan agar kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini tidak mengikuti pola pikir dan perilaku dunia yang berdosa dan keinginan untuk memiliki segala-galanya harta dunia ini dan menjidikan lupa akan apa yang Tuhan mau akan apa yang Tuhan inginkan terjadi di dalam kehidupan orang percaya lalu Paulus mengatakan berubahlah oleh pembaruan akal buddh ada sebuah transformasi dalam pikiran dan karakter kita bagaimana kita mengubah pola pikir kita mindset kita dengan mindset dunia ini berubah menjadi pola pikir Kristus Yesus dan akhirnya kita memperoleh kesimpulan kekuatan mampu membedakan mana kehendak Allah dan mengikuti kehendak Allah dibandingkan dengan mengikuti kehendak atau keinginan dunia ini saudara yang diperkati dalam kasih Tuhan lalu apa yang bisa kita kaitkan dengan tema kita kali ini tema kita tidak lain adalah muliakan Tuhan dengan harta dan tubuhmu apa yang bisa menjadi kaitan tema kita memuliakan Tuhan dengan harta dan tubuh kita yang pertama sekali kaitan tema ini tidak lain adalah persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup artinya apa apapun yang dilakukan dikerjakan dipikirkan bahkan oleh tubuhmu biarlah itu hanya untuk kemuliaan Tuhan yang kedua kaitan tema tubuh yang kudus dan berkenan kepada Tuhan artinya apa kita harus menjaga kekudusan kita harus menjaga tubuh kita seutuhnya sebab tubuh ini adalah baik Allah maka jangan pernah merusakinya jangan pernah tidak menghargai tubuhmu sebagai bagian dari karya Allah di tengah kehidupan kita dan mari tetap mengimani bahwa engkau adalah ciptahan Tuhan yang termulia di dalam kehidupan ini lalu yang ketiga kaitan tema adalah ibadah yang sejati seperti apa yang disebutkan tadi bahwa ibadah yang sejati itu bukan hanya bicara tentang memberikan secara materi secara finansial tapi bagaimana hidupmu bagaimana keselharianmu apakah hidupmu tubuhmu engkau lakukan untuk kemuliaan Tuhan penghormatan kepada Tuhan lalu yang keempat apa yang kita kenal dengan jangan serupa dengan dunia ini they are to be different berbedalah lihatlah keinginan dunia ini lihatlah orang-orang di dunia ini dengan pola pikir dan keinginan yang mau merahup kekayaan dari dunia ini tapi orang percaya tidak akan serupa dengan dunia ini dia akan menjadi pribadi yang selalu melakukan apa yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupannya lalu yang berikut berubah oleh pembaruan budi artinya apa ada sebuah perubahan metamorfosis metamorf dalam kehidupan kita bagaimana kita memperlakukan apa yang ada pada kita bagaimana kita memperlakukan sesuatu yang melekat di dalam diri kita untuk kemuliaan Allah saudara yang dapat hati dalam kasih Tuhan terkhusus jemaat GKPS pada saat ini yang memperingati Minggu Seksi Bapak apa yang bisa kita pedik menjadi aplikasi secara sederhana buat kaum Bapak pada saat ini yang pertama buatlah jadwal keluarga untuk ibadah dan baca Alkitab marilah sediakan Bapak memimpinnya yang kedua buatlah rencana keuangan yang sejalan dengan nilai-nilai Kristen prioritaskanlah memberi berbagi dan mendukung kegiatan rohani atau kegiatan aman Hai Bapak Bapak jangan habiskan uangmu untuk sesuatu yang tidak berarti jangan habiskan uangmu untuk sesuatu yang berfoya-foya minum-minum berjudi slot dan lain sebagainya yang ketiga ambillah langkah kecil menuju sebuah perubahan misalnya mulailah membatasi diri dari hal-hal yang bertentangan dengan imanmu jauhilah kehidupan yang memaki membentak jauhkanlah kehidupan yang mengotori tubuhmu dengan dendam dengan minum-minum atau apapun itu menjadi sebuah langkah kecil untuk sebuah perubahan hidup yang keempat selalu lah membina hubungan yang kekal dengan Tuhan ingatlah selalu dikatakan bahwa Bapak adalah imam walaupun kita tahu apa makna imam yang sesungguhnya dalam kehidupan kita tapi ketika Bapak sebagai imam biarlah dari seorang Bapak istri dan anak-anakmu mendapatkan kekuatan membangun hubungan dengan Tuhan yang selalu dalam kehidupan yang terakhir terlibatlah selalu dalam pelayanan gereja jangan jadi tukang antara anak-anak istri saja terlibatlah lihatlah gereja-gereja saat ini yang selalu didominasi kaum ibu kadang 1 banding 3 1 banding 4 padahal kita tahu ibu-ibu yang hadir bukanlah ibu-ibu janda atau janda-janda nama balu kata bahasa batak semua mereka punya suami berapalah itu yang janda tapi lihatlah kehadiran Bapak sangat menggetirkan sekali maka saudaraku dalam kasih Tuhan sama terbaik apa yang menjadi refleksi bagi kita yang pertama sekali pentingnya prioritas dalam kehidupan kita apa prioritasmu di dalam menjalani hari-harimu bersama dengan Tuhan apakah Tuhan menjadi prioritas dalam kehidupanmu apakah keinginan Tuhan menjadi prioritas dalam hidupmu yang kedua menjadi refleksi menit selawatu dan segala sesuatu yang ada padamu dengan baik dengan nikmat dan biaksana yang ketiga pertimbangkanlah penggunaan harta benda yang ada padamu jabatanmu tinjau kembali atau ingat kembali untuk apa hartamu engkau gunakan untuk apa jabatanmu engkau gunakan apakah untuk memuliakan Tuhan atau justru untuk menindas yang terakhir hidup lagi menjadi pribadi yang berintegritas dan tetap konsisten jalani hidupmu seperti apa yang Tuhan mau jalani hidupmu dengan pribadi yang berintegritas dibungkus balut dengan karakter Kristus sebab itulah persembahan yang sejadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan dalam kehidupan kita Tuhan memberkatimu amin kita bersatu dalam doa Bapak di dalam sorga terima kasih Tuhan buat kebenaran firmanmu biarlah kami lebih lagi memuliakan Tuhan dengan apa yang ada pada kami terlebih dengan tubuh kami sehingga hidup ini adalah persembahan yang berkenan bagi Tuhan persembahan yang kudus persembahan yang menyukakan hati Tuhan dalam kehidupan kami dalam kasihmu Tuhan kami berdoa dan ucap syukur amin terima kasih